Saya sedikit review hasil kemarin dengan Laksamana Soleyman Ponto, General Purnawirawan kita dari Korps Angkatan Laut, yang dulu Kepala Badan Intelijen Strategis, Badan Bais ya. Dan beliau sekarang jadi pengamat militer. Dan ketika beliau paparkan apa yang menjadi argumentasi ilmiah militer mereka tentang ketidakmungkinan Papua akan merdeka. Karena mereka berpegang pada resolusi 2504 PBB dari hasil PEPRA. Soal itu cacat hukum, urusannya para pejuang Papua ini, TPNPB, OPM, dan ULMWP, itu salah alamat kalau mau menggugat Indonesia. Yang Anda perlu gugat adalah PBB. Seperti itu kira-kira kesimpulannya, sehingga ketika ditanyakan bagaimana solusi yang diberikan untuk bisa memecahkan kebuntuan dialog dan supaya bisa terlindungi hak-hak asasi manusia di Papua. Justru beliau mengejutkan dengan membuat statement paradoksal, yaitu dengan mengatakan justru kalau operasi militer tidak dilakukan, maka akan terjadi banyak pelanggaran HAM di sana. Tapi kalau operasi militer dilakukan, alias perang dinyatakan dan sudah terbukti bahwa OPM itu bukan kriminal, dan beliau tidak setuju setelah melihat beberapa paradoks Papua yang sudah berlangsung ini, beliau justru mengatakan, oh, OPM tidak bisa lagi dikatakan kriminal, bersenjata, tidak lagi bisa dikatakan juga teroris. Karena kalau bicara kriminal dan teroris, cukup polisi yang tangani, maka militer harus ditarik dalam aturan Undang-Undang Internasional. Nah, lalu kemudian beliau mengatakan, sudah jelas ternyata, dan itu pengakuan dari mereka sendiri, bahwa mereka adalah tentara. Mereka adalah tentara pembebasan nasional Papua Barat. Dari organisasi Papua Merdeka. Itu berarti ini kombatan. Nah, kalau bicara kombatan, tentara, tentara perang, mereka harus dihadapi dengan tentara. Ini baru bilang apple to apple. Tentara dengan tentara. Dan itulah yang berimbang. Itu sebabnya, untuk menghasilkan perundingan perdamaian, tidak ada dengan cara lain, kecuali dengan perang. Nah, itu hal yang memang paradoksal dalam cara berpikir. Padahal orang semua tuntut, ada dialog damai. Nah, malam ini, Anda akan membuat antitesis dari apa yang Jenderal Suleman Ponto katakan. Apakah Anda sudah siap, Pak Jekap Rumbiak? Sangat siap. Baik. Kalau begitu, pertanyaan pertama bagi Anda. Apakah Anda tidak salah alamat menggugat Indonesia? Yang Anda mestinya gugat adalah PBB, bukan Indonesia. Justru, memang benar. Yang memiliki inisiatif untuk mencapruk Papua adalah Soekarno atas dasar pemikiran Prof. Riamin untuk melakukan ekspansi untuk mengembalikan kejayaan Majapahit dan juga beberapa manipulasi sejarah tentang Papua wilayah daripada kerajaan Ternatiti Dore, kerajaan Belanda. Itu kan alasan daripada pihak Indonesia dan menggandeng Perang Dingin di tahun 50-an, 60-an untuk mencapruk Papua sehingga resolusi 2504. Itu benar. Menurut Panto, Banyu Indonesia tidak mungkin diserahkan karena itu kebijakan global. Itu sebabnya untuk mencabut hal itu, Papua harus kembali kepada global untuk menyatakan bahwa resolusi itu telah dilecehkan dan tidak dimanfaatkan oleh negara Republik Indonesia dan saya terlalu percaya dan pemerintah sementara kami di bawah pemerintah kepimpinan Presiden Wenda dan juga Perdana Menteri Waromi kami sangat yakin bahwa resolusi itu akan dicabut dan dibatalkan. Itu jawaban saya. Bagaimana Apa tidak terlalu overconfidence itu bahwa 2504 resolusi PBB pasti akan dicabut dan dibatalkan? Apa itu tidak terlalu overconfidence? Itu logik. Saya mau kasih tahu bahwa Vanuatu di tahun 2011 diminta oleh salah satu negara di Afrika Barat untuk mencabut kasus yang dikenal dengan Cagos 2011 kemudian dibawa ke mahkamah intresional oleh Badan Hukum intresional yang kami miliki kemudian memenangkan masalah Cagos yang dicapro ke-65 oleh Inggris dan Amerika 2017 Inggris dan Amerika kalah karena dibawa lewat forum PBB Itu dua negara ini adalah dua negara hak veto apalagi Indonesia yang tidak memiliki kekuatan seperti dua negara besar ini sehingga sebagai seorang akademisi saya melihat saya menyoroti dari pandangan atau pendekatan ilmiah dan kajian akademis itu sangat mudah untuk kami cabut hanya bagaimana cara kami untuk meyakinkan masyarakat dunia sehingga resolusi 2504 dicabut saya sangat mengerti kalau yang dikatakan oleh Pak Ponto bahwa Indonesia tidak mungkin akan lepas kecuali wasitnya itu sendiri yang mencabut masalah dan itulah sesaran kami bukan rahasia Indonesia tahu itu